Yo yo, halo guys, balik lagi sama gue Zerogai di contentorum online lagi Jadi kali ini gue bakal sharing ke kalian leveling prof BS, feed, OAS atau THS, bawa toboggan, dan katana Untuk level pertama adalah 0-15, kalian bikin namanya baju pengelana cuy, dan bahannya sayap burung Oke, ini gue udah sampein di tempat farmingnya Tempat farmingnya di kuil runtuh area 1 ya Disini Terus mobsnya Terus mobsnya adalah ini, namanya back Dan material yang kita butuhkan adalah sayap burung Untuk partinya disini cukup mudah ya, banyak yang farming disini Dan kalian juga gak butuh farming lama karena cuma dari level 0-15 Kalian bisa lihat disini, bakal, nah ini cukup rame ya Dan coba kita tes kira-kira gampang kah atau susah kah dropnya Oke, kita cek Nah ini dia ya, dapet sayap burungnya cuy Dan berikut ini adalah rincian harga sayap burung di server lokal maupun di global ya guys Untuk level berikutnya 15-120, kalian bisa bikin baju diomedia, bahannya kain lembu dan batu ultimea cuy Oke, untuk spot farmingnya kalian mesti ke laboratorium brahe gedung 2 ya Disini Dan untuk mobsnya liak spesialis Drop itemnya yang dibutuhkan kain lembu cuy Dan untuk kesulitan mencari party disini mudah ya Karena banyak yang farming Dan untuk mobsnya kita tes apakah cukup keras Ini BTW MD gue gak di refine ya Kalian bisa lihat Oke, ini gak mati ya Kalian usahain farming disini pake MD supaya cepet karena mobsnya nyebar cuy Oke, gampang, cukup gampang ya dropnya Oke, dan spot farming berikutnya adalah Ini ya, saluran bawah tanah ultimea tenggara cuy Kalian bisa lewat sini dari hora Dan untuk mobsnya grab jelly Item yang kita butuhkan adalah batu ultimea cuy Dan disini bakal gue tes Untuk mobsnya gak terlalu keras ya Dan gue saranin kalian farming disini pake MD Tapi kalau gak ada pun gak apa-apa Pake vortex juga bisa Untuk kesulitan partinya mudah Karena banyak yang farming juga disini Dan untuk drop rate batu ultimeanya Cukup sulit ya Normal sulit kayaknya Dan itu dia Spot farming batunya Dan berikut ini adalah rincian harga Kain lembu dan batu ultimeanya Oke, berikutnya Dari level 120 sampai 140 Kalian bisa bikin tombak baskara Dan material yang dibutuhkan adalah Prasasti bersinar dan halo terputus Oke, jadi kali ini gue baru aja sampai di spot farmingnya Di kuil para dewa bagian 2 Kuil dewa berkah Untuk mobsnya BB ya Malaikat gelembung Dan materialnya halo terputus disini yang kita perlukan Oke, dan untuk health pointnya cukup gede Kayaknya sekitar 30 ribuan Gue saranin disini farming pake vortex aja Disini gue nyoba-nyoba doang pake strom Tapi kalo strom kalian one hit pake MD boleh lah Oke, kita coba lagi Dan untuk mencari partinya Sekarang cukup sulit ya Karena material metalnya udah pada pindah ke Laduro Anjir Koblak Oke, dan untuk drop rate Materialnya normal ya Gak terlalu mudah Dan untuk yang berikutnya Kalian jalan kesini Akan ada monster cube Ini cuy Mapnya masih sama ya Jelas Nama mobsnya kubus kodrat Dan material yang kita perlukan Prastasti bersinar cuy Oke, tanpa banyak basa-basi Kita coba tes Apakah one hit atau tidak Kita pake vortex ya disini Tapi tetep pake MD yang tadi Oke, one hit ya Oh, ada yang Eva ternyata Dan untuk partinya Gue kasih ini sulit cuy Hard Karena jarang banget yang farming Kecuali kalian ajak anak guild kalian Dan untuk drop rate Dari materialnya Lumayan sulit ya Normal hard lah Dan itu dia Dan berikut ini adalah Rincian harga Halo terputus Dan prastasti bersinar Oke, dan untuk level berikutnya Adalah 140 sampai 170 Kalian bisa bikin Katana Balkung Lelaba merah cuy Disini bahan yang diperlukan Kulit ular aneh Dan kristal merah kehitaman Oke, jadi disini gue udah sampe Di spot farmingnya cuy Lokasinya ada di Peruntuhan Kota Rokoko Disini Dan untuk mobsnya Namanya Cover ya Dua drop itemnya ada disini Kulit ular aneh Sama kristal merah kehitaman Dan kita coba aja Pakai MD yang tidak diref ya Oke, dua hit Dan untuk tingkat kesulitan Mencari partinya disini Normal sampe sulit ya Karena jarang banget yang farming Kecuali buat yang nyari Acing rektam Oke, untuk drop rate nya Kulit ular aneh cukup mudah Sedangkan untuk kristal merah nya Normal sulit Oke, itu dia Dan berikut ini adalah Rincian harga kulit ular aneh Kulit ular aneh cukup mudah ya Sekitar Rp20.000an Dan di global Rp18.000an Kita cek kristal merah kehitamannya Untuk harganya Di lokal sekitar Rp329.000an Satu stop Dan di global Rp231.000an Dan untuk level berikutnya Kita akan membuat Pedang Arachnida Yang dibutuhkan Air ajaib berseri Dan kristal roh jahat Dan ini dia Aku udah sampe Di lokasi farming nya Lokasinya ada dimana Ada di lembah Arachnida Sebagian terdalam ya Dan saya kesali Kali ini drop nya dari boss Jadi kalian harus bossing Melawan Arachnida Bisa liat situ Kristal roh jahat Sedangkan air ajaib berserinya Harus di brick ya Oke kita akan langsung Tes aja Di difficult hard Kita akan bersama Bodyguard tank Om Samuel 08 Oke Waduh disini Gue pake shortcut bow gun Yang salah ya Apakah kita bisa Mengalahkannya Mari kita Coba saja Oke Kita bunuh dulu Bocil-bocil Besi nya ya Cukup ganggu Kita akan langsung CF aja Oke Modar Sekarang Tinggal bagian Arachnida Kita pasang CF lagi Kita pake Gasway Kita akan Pake satelit Kali ya Buat nyicil Dan yang nyebelinnya Di Arachnida Demon ini Ada kebal total Kebal totalnya Gitu cuy Oke Mungkin Segitu Cuplikan Membunuh Arachnida Demonya Cukup Dan ini dia Rincian Harga Air ajaib Berseri Di papan Sekitar Rp850.000 Suatu Startnya Dan di global Rp850.000 Juga Yang berikutnya Kita akan Cek harga Crystal Roll Jahatnya Di lokal Gak ada yang Jual Satu Stuck Kita cek Di global Itu ada dia Satu Stuck Rp240.000 Dan Yang terakhir Untuk level 200 Ke atas Kita akan Membuat Baju Pengelabu Dari Kulit Naga Penyamar Sama Mata Naga Penyamar Oke Jadi Disini Gue udah Sampai Di spot Farming Ada dimana Ada di Jona Kemudi Area COVID Disini Kita akan Melawan Siapa Tentu Saja Kita akan Melawan Naga Penyamar Mimugon Dua Materialnya Ada disini Tanpa Perlubrik Untuk Partinya Disini Cukup Mudah Kita akan Langsung Tes Aja Solo Bersama Bodyguard Om Samuel 08 Oke Kita akan Langsung Mulai Saja Darahnya 10 Juta An Disini Udah Gue Benerin Shortcut Jadi Bau Lagi Aduh Blok Baru Juga Mulai KOMBOK Harap Maklum Guys Karena Itu Kesalahan Teknis Oke Kita Akan Coba Perweiki Sini Kita Tipin CF Oke Oke Kita Hindarin Dulu Kita Akan Spam Boost Air Hujan Panah Lah Satelitnya Belum Gue Aktifin Aduh Kesalahan Bodoh Ya Guys Ya Kita Pakai Kairiki Buat Satelit Masih Kombo Yang Bogan Autis Sekali Gue Ya Yaudah Oke Kita Immun Oke Mantap Sekali Kita Spam Satelit Aja Kita Pakai CF Yang No Kombo Mungkin Trot Oke Mimugon Heart Sudah Berhasil Ditumbangkan Cue Ini Dia Rincian Harga Kulit Naga Penyamar Di Pampan Satu Stak 500 Ribu Di Global 450 Ribu Dan Untuk Mata Naga Penyamarnya Satu Stak 3 Juta Di Lokal Waduh Mere Banget Cue Dan Di Global Kita Cek Harganya Berapa 2 Jutaan Cue Oke Mungkin Itu Aja Ya Mungkin Itu Aja Ada info Yang Bisa Gua Kasih Buat Kalian Semoga Bermanfaat Gua Zil Gai Pamit Undur Diri And See Bye Bye Sebelum Itu Jangan Lupa Kalian Like Comment Dan Subscribe Dan Bantu Gua Untuk Mengembangkan Channel Ini Guys